Kalau kami sahabat pro LKD Yang saya hormati pula Ayahanda Hidwani Bunda Megisi Isare Adinda Carlos Adinda Sipri Hadir juga Ayahanda Amros Yang saya cintai juga Para generasi muda Kabupaten Mende Yang siang ini Sudah meluangkan waktu Untuk mendampingi bro LKD Semoga langkah kita semua Mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa Maka pada kesempatan ini Izinkan Ketua DPD PSND Menyapas kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Puji Tuhan Siang hari ini Tanggal 25 Mei 2024 Adalah hari bersejarah buat PSI Kenapa? Karena momentum Pilkada 27 November 2024 Anak-anak negeri Anak-anak kota ND Keterpanggilan untuk kemaju Membangun ND yang kita cintai ini Jangan sampai Pilkada ND Kita lawan kota kosong yang terjadi Seperti kabupaten lain Maka dari itu Hei generasi muda Yang siang hari ini hadir Suatu penghormatan bagi saya Bepada generasi muda Karena kita harus belajar Tentang politik Supaya ND ini Diatur Dipimpin Oleh pemimpin-pemimpin Yang bertanggung jawab Bermoral dan beretika Sejarah mencatat satu dikadi Apakah ND sudah aman dan sejahtera? Belum-belum Kalau ND sudah aman dan sejahtera Maka Nuansa menuju Pilkada Tidak mungkin lebih dari dua paket Karena kemungkinan Para kokoh dan anak ND ini Maju bersiap maju Untuk mengamtikan diri kepada ND Untuk masyarakat ND Maka itu adalah Tanda-tanda Ketika Lebih dari dua orang Lebih dari tiga orang Anak ND mengambil sikap Untuk maju Maka itu sebenarnya Tanda buat pemimpin hari ini Bahwa satu dekade itu Biasa-biasa saja Para ayah anda Ibu yang saya hormati Yang saya cintai Pro L Dua poin yang terus kami tanamkan Kepada PSI Poin pertama PSI tidak boleh Anti-intoleran PSI partai Anti-korupsi Kalau dua poin ini Kalau dua poin ini masalah Dengan kader Siapapun Itu pertanda Bahwa PSI Tidak segan-segan Mencorek Faktanya Pilih saja 2024 yang lalu Ada bakal calonnya Mantan nabi korupsi PSI langsung Mencorek Karena itu Kementeran Maka Ayah anda Ibu yang hadirin Yang kami cintai Bro LGD Pada siang hari ini Atas nama Ketua DPD PSI Si Indonesia DPD PSI Selusa Tenggara Timur Dan DPD PSI Kabupaten ND Menyampaikan Banyak terima kasih Atas kehadiran Atas semangat Semoga Langkah Bro LGD Untuk menuju Pimpinan Bupati ND Kedepan Diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa Akhir kata Dari kami Dengan mengharap Peridu Tuhan Mari kita Berlomba-lomba Membangun ND Yang jauh Lebih maju Dari hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh